selamat siang teman-teman sampai jumpa lagi bersama saya di channel iseng-iseng lintas kali ini saya sedang berada di Mabes untuk meliput ALS 253 yang akan berangkat di sore hari ini pukul 3 nanti menuju Yogyakarta via lintas tengah nah ini ALS 253 akan segera masuk ke parkiran keberangkatan teman-teman nah ini ada mobil yang menghalangi parkirnya ini seantara 1626 ini lumayan agak panjang air suspension 1626 salah satu yang ternyaman bodinya dari Adiputro jetbus salah satu yang ternyaman teman-teman untuk trayek Jogja Medan AC patas dengan cincu Pak Sangkut cintana somar balos kepetnya ini sudah air suspension teman-teman atau pakai balon jadi sudah nyaman banget dalam ini sebarangnya kalau masuk lubang pun tidak terlalu terasa ini akan langsung loading barang nah ini para penumpang yang akan berangkat menggunakan bus 253 mudah-mudahan nanti ini lumayan rame ini nah jadi itu adalah balon dari suspensinya teman-teman sama seperti yang di belakang jadi sudah memakai balon atau air suspension bukan lift spring lagi atau pair down air suspension ini warna wheel docknya juga keren ini untuk ALS 253 ini lebih sering disebut dengan ALS Studio City teman-teman karena memang julukan kota Yogyakarta adalah kota pelajar nah ini lagi proses untuk menaikkan barang penumpang dikasih teks dulu biar barangnya gak tertukar nanti nah ini bagasinya sudah space frame atau bagasi tembus ciri khasnya bodi dari 1626 teman-teman jadi ini bagasinya jadi lebar kayaknya bisa masuk motor sini jadi lebih bisa muat banyak barang ini langsung disusun barangnya teman-teman enaknya jadbus 2 ini karena masih single glass jadi sudut pandang dari ruang penumpang pun masih enak teman-teman jadi luas pandangan gak terganggu berbeda dengan seperti sana SR2 HD Prime itu kan udah pakai topi itu pandangan sedikit berkurang sebenarnya kalau yang saya lihat di Avante H8 nah itu masih enak tapi kalau yang SR2 HD Prime itu sebenarnya terganggu teman-teman karena posisi mata kepala langsung lurus dengan topinya kalau saya sih lebih suka yang seperti ini yang masih tidak pakai topi ini yang sama dengan ini 106 cuma 106 udah yang plusnya HD plus sudah pakai selendang dia yang ini sudah pakai selendang ya yang ini belum bedanya disitu teman-teman ini pakai 1526 kalau yang 106 itu pakai oh ini pakai 1626 yang air suspension kalau yang 1526 masih pakai 1526 kalau yang 106 masih pakai sasis 1526 yang lift spring kalau yang ini 1626 yang air suspension jadi ini lagi nunggu proses menyusun barang teman-teman nah ini Bang Bajigit mengangkat barang tujuan Sarolangun nanti ini mudah-mudahan nanti ALS 253 ini banyak sewa dan banyak paketnya ini salah satu ALS yang digunakan juga untuk membawa romong anteni kemarin teman-teman nah ini Bang Bajigit bawa mengangkat paket dia keluar musik 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 budget musik musik Mudah-mudahan nanti ini ALS 253, full sewa, full paket ini, karena sayangkali mobil senyaman ini sepi penumpang. Sebenarnya semua bus sih, sayangkali kalau sepi penumpangnya, nggak nutup itu modelnya. Jadi di Mabes hari ini ada pengerjaan ini teman-teman. Kayaknya bikin tempat apa, paretnya air. Ini juga sudah bersiap-siap di 306, berangkatan nanti sore ini. Sebenarnya di dalam itu ada bus 227, cuma nggak tahu kenapa bukan mereka yang berangkat. Bingung juga. Nah ini saya sana di loket sudah mulai rame ini, karena mau berangkat kan nanti jam 4 yang bukit tinggi. Halo sahabat youtuber, salam kembali dari kami di Mabes LS, dari Iseng-Iseng Lintas. Dan juga NST Parholong. Dan juga NST Parholong. Jangan lupa terus untuk mengupload video kami dan melihat semua video-video dari notifikasi yang datang. Jadi begini teman-teman. Eh tunggu dulu. Jangan lupa juga untuk ngasih subscribe ke channel-channel Seng-Iseng Lintas dan juga NST Parholong dari Mabes LS. Nah inilah kami di sini. Untuk setiap harinya kami akan membuat video. Dan kami akan mengupload semua yang ada di Tiantar Lintas Sumatera ini. Salam kami dari Medan. Saya atas nama Bajigit ataupun dari channel NST Parholong siap-siap lalu untuk mendukung. Mantap. Jadi sampai di sini dulu teman-teman video kita mengenai LS 253. Semoga nanti ramai penumpang, ramai paket, biar ibaratnya ada penyemangat di jalan. Karena kalau katanya kemarin kalau sepi penumpang itu agak suntuk di jalan. Ini saya mau ada urusan bentar lagi teman-teman. Jadi sampai jumpa di video-video berikutnya. Stay safe, stay health. Jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa.